selamat datang di saya wibu kalau anda wibu, subscribe ya bos kalau hanya bukan wibu, subscribe juga sih pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe oke teman-teman semua, bagaimana kabarnya? berjumpa lagi dengan channel saya wibu tempatnya alur cerita manhwa terbaru oke teman-teman semua, kita akan mengalur cerita terisikai menjadi petani di dungeon tower oke ya, anda sudah menunggu-nunggu terlalu lama karena memang chapternya baru komplit dan ya, oke lah langsung kita capcus scene diawali dengan ekspresi Seijun yang kaget iya luar biasa kaget melihat para bocil kelinci berubah menjadi ganas wadidaw ini kenapa dah para bocil kelinci kenapa terkena cahaya blue moon malah berubah menjadi ganas bahaya ini dan tiba-tiba tuing cahaya terang menyinari para kelinci sampai-sampai Seijun jadi kesilawan dan ternyata tuing 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 piap 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 kelinci berubah lagi kelinci berubah menjadi putih dan tidak mengganas wala-wala-wala malah jadi imut-imut ini bocil kelinci nya berubah menjadi putih nih bocil kelinci nya dan menjadi lebih besar tapi ada satu kelinci yang berubah menjadi hitam itu ya apa-apa anda tadi ganas ini malah jadi pada seneng-seneng what the hell Seijun sampai ngefreeze ia benar-benar kaget melihat para bocil berubah dan kemudian lima bocil kelinci itu menghampiri Seijun mereka memanggil-manggil Seijun dan ternyata mereka menyerap cahaya blue moon untuk menambah energi evolusi dan mereka ternyata berevolusi menjadi lebih besar dan berubah warna ya Seijun sampai khawatir ia hampir menangis soalnya ia merasa akan kehilangan para bocil kelinci yang imut-imut ya kemudian Seijun itu ya ditenangkan oleh kelinci hitam yang memegang tangannya yang kemudian ya sekarang giliran gubalas dendam ya kemudian Seijun langsung mengambil kelinci satu persatu dan memeluknya dan menciuminya satu persatu wadidaw para kelinci langsung pada kabur dan ya sin pun berpindah blue moon telah selesai bapak dan ibu kelinci keluar dari rumahnya dan mereka melihat Seijun dan para bocil kelinci telah berevolusi ya bapak ibu kelinci pun memeluk anak-anaknya dengan sukacita kemudian Seijun melihat ada satu kelinci yang mengangkat tangannya yang kemudian tuing tiba-tiba muncul sekop di tangannya apa anda ucap si Seijun dan ternyata para bocil kelinci lainnya bisa mengeluarkan alat-alat perkakas juga ada yang celurit ada yang gerobak ada yang alat penyiraman Seijun kaget dengan mereka semua eh tapi ada si kelinci hitam ini kenapa dia tidak mengeluarkan alat juga ya hei kok juga punya alat kan seperti saudara-saudaramu tanya Seijun dan duing muncul alat juga dan itu adalah palu wadidaw muncul palu besar sebesar tubuh si kelinci tapi Seijun masih bingung dengan si kelinci hitam soalnya namanya berubah sekarang si hitam adalah kelinci warrior waduh sepertinya ia tidak mau menjadi petani tapi mau menjadi warrior ya okelah mantap kalau kau ingin menjadi petarung tolong jaga kebunnya dari bahaya ucap Seijun oke biap 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 bi 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 begitulah artinya oke mantap kira-kira gitulah yang ngomong ya dan ya simpun dipercepat sekarang bapak kelinci ada yang bantu meniram tanaman ibu kelinci juga ada yang membantu memotong daun bawang dan sekarang ada yang itu ya ada yang membawa hasil panen dengan itu ya dengan gerobaknya jadi hasil panennya dibawa dalam jumlah besar waduh lumayan dah ini kerjanya jadi tambah ringan si Seijun ya bagi Seijun pekerjanya jadi tambah enak ya jadi tambah santai-santai karena ia berhasil memanen banyak tomat cherry ya semua ini berkat para kelinci yang telah berevolusi dan mendapatkan alat-alat pertanian jos lah pokoknya tapi Seijun sedikit bingung dengan si hitam kerjaannya malah rebahan sambil makan tomat waduh santai bener dah hei warrior karena kita ada di dalam gua jadi gak ada yang nganggur kita kerja semua kau nganggur-nganggur dari kemarin tidak baik cuy kau harus juga kerja jangan rebahan terus ucap Seijun komplain ya kemudian kelinci hitam punya ide karena disuruh kerja ia jadi punya ide cemerlang untuk bekerja di kebun Seijun dan ya kerjaannya adalah menanggap ikan di dalam kolam ya itu ide bagus oke ayo tanggap ikan ucap Seijun dan oke sebagai pejuang kau pasti punya kekuatan yang overpower ayo keluarkan semua kekuatanmu perintah Seijun dan ya dimulai Seijun langsung membuat obor dan mengibas-nibasnya di atas kolam dan muncul ikan yang terpancing langsung lah dihajar si warrior kelinci dan woi langsung hajar ucap Seijun yang diikuti dengan lompatan si kelinci hitam dan duak dihajar dah ikannya dengan overpower dan crot ikannya nabrak tembok waduh Seijun jadi ngeri dengan power si kelinci hitam ini luar biasa soalnya ikannya malah jadi bubur sekali hajar langsung jadi bubur wadidaw kuat banget dah ya Seijun pun sampai memasang wajah kaget luar biasa wadidaw dan ya makan siang hari ini adalah pepes ikan geprek Seijun dan para kelinci lainnya malah murung mereka jadi tampak aneh dengan makanan siang ini malah-malah makanan apa ini malah ikannya jadi bubur dan ya si hitam pun jadi salah itu ya ia jadi merasa bersalah kepada saudara-saudaranya karena dirinya saudara-saudaranya makan pepes bubur ikan yang ya yang jijik banget dah dilihatnya malah-malah ya saudara-saudaranya si kelinci itu ya jadi para jijai mereka jadi pada jijianjai malah-malah jijianjai alias jijai dan ya Sin pun dipercepat sekarang aktivitas dimulai kembali dan terlihat si hitam sedang berlatih mengendalikan kekuatannya dengan menangkap ikan kemudian notifikasi muncul toko benih telah dibuka Seijun sangat senang melihat toko benihnya kembali lagi bisa dibuka bisa diakses ia mau tanamannya lebih banyak jenisnya lagi dan ya langsunglah dibuka toko benihnya langsung dibuka kemudian disitu tersedia 50 benih labu manis harganya 1 koin tower ada juga 10 benih semangka harganya 5 koin tower dan yang terakhir 200 benih jagung harganya 0,5 koin tower waduh harganya naik apa-apaan dah kenapa harganya naik drastis ya sekarang Seijun punya duit cuma itu ya 0,9 koin tower ia tidak tahu mau cari duit koin tower kemana ia kan terjebak di dalam gua ya ia gak bisa menghasilkan koin tower ia bingung jika bulan depan toko benih muncul lagi pasti barangnya jadi mahal banget sedangkan duitnya itu ya duitnya cuma segitu-gitu doang wadidaw bahaya ini kalau gak punya duit gak bisa beli benih lagi kemudian Seijun kepikiran sama manajer tower dari kemarin ia minta mulu ya minta hasil panennya mulu tanpa bayar 1 koin pun apa bisa ya minta hadiah misinya yaitu koin tower kemudian Seijun teriak hey manajer bisa gak sih hadiah misinya yaitu koin tower ucap Seijun dan notifikasi pun muncul manajer tower tidak bisa memberikan koin tower sebagai hadiah misi soalnya player pak Seijun belum dewasa walah malah dikatain belum dewasa apa-apa anda apa ini maksudnya cuk cuk ucap Seijun kemudian Seijun bertanya emang usia berapa sampai bisa dikatakan dewasa dan notifikasi muncul umurnya 300 tahun baru ko bisa dewasa wajit lo ngajak gelut ya mana ada manusia usianya di 300 tahun cuk cuk bangke banget dah lo bikin emosi saja ucap Seijun ngamuk dan ya karena gak punya pilihan lain Seijun pun membeli 200 benih jagung senilai 0,5 koin tower dan wush satu kantong berisi 200 benih jagung didapat dan ya beneran benih jagung mantap dah dengan adanya jagung tambah satu lagi tanamannya jadi bervariasi gitu ya dan oke ayo para kelinci mulai bekerja tapi sebelum kerja makan dulu lapar soalnya si Seijun dan ya ikan bakar pun disiapkan dan mukbang dah ikan bakar kali ini si kelinci hitam bener nangkapnya jadi tidak hancur lagi dan ya scene pun dipercepat sekarang Seijun sudah kenyang mukbang ikan bakar dan ada lebah beracun itu yang datang ia menyapa Seijun dan hingga beli pundak Seijun agandu tapi si lebah merasakan bahaya datang ia langsung dengan mode tempur kelinci hitam pun sama ia langsung mode tempur dan ya di mulut gue itu ada monster yang sembunyi hei 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 jangan serang aku tolong tolong jangan serang aku aku datang dengan damai aku cuma kucing pedagang ucap seseorang yang mengangkat tangannya ha kucing pedagang ucap Seijun kaget dan ya muncullah seekor kucing yang ia melompat ke dalam gua dan hap halo salah mengenal apakah Pak Seijun perkenalkan namaku Theo aku pedagang keliling ucap si kucing yang full senyum tapi diajak kenalan si Seijun malah nge-freeze ia bingung mau ngomong apa otaknya sedang mencerna kejadian ini benarkah Anda Pak Seijun saya ingin menemui Anda Pak Seijun ucap Theo si kucing ya Seijun masih nge-freeze dengan apa yang ia lihat soalnya ia baru pertama kali lihat kucing yang bisa bicara wadidaw apalagi kucingnya imut banget wanjrit imut ucap Seijun takjub ia luluh dengan keimut imutan malah-malah datang lagi monster imut di depan Seijun wanjrit Seijun kena serangan imut eh iya aku Pak Seijun betul sekali aku adalah Pak Seijun kau perlu apa denganku ucap Seijun kemudian Theo si kucing menjelaskan kalau ia mendapatkan informasi dari toko Rocky kalau ada yang membeli benih di dalam dungeon dan sekarang Theo mau menawarkan item kepada Pak Seijun dan item itemnya adalah item spesial dari dunia luar tapi sebelum itu apakah kau punya makanan aku lapar sekali maaf ya sebagai pedagang aku malu-maluin soalnya gimana ya perut saya sudah keroncongan ucap Theo si kucing dan tiba-tiba si Seijun langsung berwajah licik sepertinya ada yang ia rencanakan wadidaw wajah apaan dah tuh jelek banget dah oke ini ada ikan bakar silahkan nikmati silahkan silahkan ucap Seijun sambil memberikan ikan bakar dan wah kucing Theo jadi senang banget melihat ikan bakar dari Seijun ya benar-benar tergiur tapi itu ya gak usah malu-malu silahkan makan makan saja sepuasnya dan oke saya lapar saya akan makan lep-lep-lep-lep tapi mohon maaf ini saya malu ini kalau makan ikan ini ucap Theo waduh sayang sekali ini enak loh jangan malu-malu dah ini besar manis lembut dan juga dikasih bumbu manu lebah ya sebagai penguat rasa mantap poldah ucap Seijun membujuk dan ya si Theo pun langsung berliur-liur itu ya ya gak tahan banget dan bokeh langsung ajalah dihap dan ya Sin pun dipercepat terlihat si Theo sudah kenyang itu ya ia menghabiskan satu ikan bakar sendirian ia bahagia sekali mendapatkan makanan selezat ini mantap jiwa jos gandus dah rasanya terima kasih Pak Seijun saya sangat berterima kasih sebagai pedagang geliling saya sangat senang diperlakukan baik oleh Pak Seijun ucap Theo dengan full senyum oke 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 mantap biayanya cuma 0,5 koin tower ucap Seijun sambil meminta duitnya 0,5 tower ikan goreng itu adalah produk unggulan dari kami harganya 0,5 koin tower ucap Seijun dan what bukannya gratis ucap Theo kaget disuruh bayar 0,5 koin tower sama Seijun wadidaw malah disuruh bayar hei bung tidak ada yang gratis disini kecuali kau mau merasakan palu sama sengatan lebah wadidaw si Theo malah diancam bener-bener dah ini namanya dipalak mana-mana-mana kasian bener-dah si Theo dan ya oke akhirnya Theo membayar 0,5 koin tower kepada Seijun bangke bener-dah niat mau jualan malah kena palak bener-bener dah ini kerugian bagi seorang pedagang keliling ucap Theo sambil nangis ya kemudian Theo pun menyuruh Seijun untuk melihat barang pedagangannya dan ia juga memaksa dan ini dia barang-barang spesial dari Theo si pedagang keliling dan terlihat disitu ya ada tremus panas itu ya tremus panas itu atau tumbler itu ya harganya 5 koin tower ada juga kipas angin harganya 5 koin tower ada juga bantal penghangat harganya 5 koin tower dan ini adalah 3 barang spesial dari Theo ini barang spesial dari luar tower dan tidak ada duanya di dalam dungeon tower hanya ada ini jadi kau mau beli yang mana ucap Theo menawarkan 3 barang spesial nya kemudian Theo menjelaskan produk-produk nya seperti tumbler yang bisa menyimpan suhu panas atau suhu dingin dalam waktu lama ada juga kipas yang dapat mengirim angin untuk menyejukkan wajah dan satunya itu ya tapi sebelum menjelaskan eh tunggu 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 ucap Sejun memotong yah mau menjelaskan malah dipotong sama itu sama Sejun apa kau tahu kalau itu adalah barang buangan itu adalah sampah ucap Sejun yah di Korea memang gitu yah kalau barang-barang yang sudah tidak dipakai itu malah dibuang jadi barang-barang itu adalah barang sampah bagi Sejun Teo mendengar ucapan itu jadi marah marah gimana gak marah barang spesial diketahui sampah dan yah Sejun pun menjelaskan kalau ia tahu itu sampah karena ia berasal dari dunia luar dunia luar dari dungeon tower mendengar itu Teo jadi shock berat apa-apa ini dah aku kena tipu lagi ucap Teo panik dan yah Sejun pun memperhatikan barang-barang Teo dan Sejun mengecek barang-barang Teo satu persatu yang mana kipas anginnya sudah rusak baterainya sudah habis soalnya yah Teo jadi marah melihat kipas anginnya rusak ia benar-benar terpuruk ia benar-benar sangat terpukul dengan apa yang ia hadapi dan kali ini ia benar-benar terpukul soalnya modalnya ada di tiga barang itu ia benar-benar kacau hidupnya modalnya sudah habis bangke sekarang goblin bangke kenapa aku ditipu terus si bangke sialan hidup gua udah habis bangke bangke si Teo malah nangis ia benar-benar nangis ia merau-merau menangis wajrit kucingnya malah nangis yah Sejun pun menenangkan si kucing Teo Sejun berusaha membujuknya untuk tenang jangan bunuh diri wajit malah dianggap mau bunuh diri yah kemudian Teo menjelaskan kehidupannya yang penuh dengan tipu daya oleh teman-temannya yah Teo pun menjelaskan kalau dirinya berasal dari lantai 75 itu salah satu wilayah yang zona netral yah bebas dari monster ganas dan disitu ada desa Granar yaitu desanya para kucing dan si Teo ini adalah salah satu penduduk dari desa Granar ia menyukai seorang gadis kucing yang namanya Maril dan suatu hari ia melamar Maril dengan buket ikan goreng tapi si Maril malah menolak lamaran Teo dan menganggap jijik pemberian Teo ia sangat-sangat benci dengan pemberian Teo itu ikan rice fish yang harganya murah meriah sampai muntah gak layak dah buat ngelamar cewek cuk-cuk yah Maril pun marah ia tidak mau nikah sama kucing cowok miskin dan tiba-tiba ada kucing cowok hitam datang itu yah namanya adalah obeng si kucing terkaya di desa Granar berarti daun namanya obeng dan ia membawa ikan salmon itu yah salmon red fish salmon ia memberikan ikan itu untuk melamar Maril yah Maril pun kesem-sem dengan pemberian obeng ia merasa jadinya spesial sekali karena diberi red fish salmon yang harganya satu robicon wadidaw mahal banget yah Teo pun syok berat ia patah hati ia merasa dikhianati oleh si Maril begitu mudahnya ia melupakan kenangan-kenangan indah yang mereka berdua bangun bersama ia merasa ini tidak adil sudah satu tahun ia hidup bersama jalan-jalan di kebun bunga bersama-sama dan hari itu adalah hari yang tidak pernah ia lupakan agandut tapi bacot apa kau hah ucap Maril kesal kenangan gundulmu satu tahun ini saya sudah ngomong sama kamu cuk-cuk untuk menjauh dariku kenangan di kebun bunga pala lu peyang itu hujan-hujan aku berusaha mengidari mu dasar kucing jalanan berhenti bicara yang aneh-aneh kucing jalanan miskin tidak pantas sama kucing ningrat seperti ku PA PA sadar dirilah waduh malah dihina sampai tulang-tulangnya itu ya sampai dikatain PA wajrit dan benerlah langsung masuk ke hati dan ia bener-bener patah hati tidak hanya hatinya yang patah ia sudah hancur lembur dan akhirnya ia pun pergi dari desa Granar karena sudah malu gak punya muka lagi di desa Granar karena ia diomongin satu desa wanjrit malah diomongin satu desa yang kemudian ia berjanji kepada diri sendiri akan kembali ke desa Granar dengan uang yang banyak dan menjadi pedagang sukses biar orang-orang di desa Granar tidak menganggapnya rendah lagi dan ketika ia sampai di guid pedagang ia bertemu dengan sekarang goblin ia juga seorang pedagang keliling dan sekarang goblin menawarkan barang-barang spesial dari dunia luar ini barang yang sangat mahal jika dijual di dalam dungeon tower apalagi di lantai atas bakal mahal banget harganya untung besar dah kalau dijual di lantai atas bro bro ucap sekarang dan sekarang akan menjual kepada Theo dengan harga bakul alias harga produsen jadi harganya miring sekali dan ini hanya ditawarkan kepada Theo tidak kepada pedagang keliling lainnya khususlah buat Theo saja ini dan sebagai bonus sekarang memberikan maps lokasi dari pelanggan Park Sejun ia adalah pelanggan dari guid pedagang dan itu ya dia suka membeli benih dan itu adalah target pasar bagus artinya ia adalah petani yang kaya yang bisa ditawarkan produk yang dengan harga mahal dan ya Theo pun mau-mau saja ya itu membeli barang-barang dari sekarang dan hasilnya sekarang pun penipu bangke ia malah menipu itu menipu Theo dengan barang-barang sampahnya wadidaw gak guna banget dah karena semua uangnya sudah buat bayar lisensi menjadi pedagang dan buat itu ya buat kulaan barang-barang dari sekarang ia jadi puasa setiap hari ia cuma minum air doang belum makan seminggu ini dan kini ia sudah kehilangan semua uangnya bener-bener sudah bangkrut gimana mau jadi kaya kalau modalnya udah habis ya diendah udahlah hancur lepulah jadi pedagang keliling sudah bangkrut jadi pedagang keliling udah modar aja lah udah lo ya melihat itu Sejun pun merasa kalau si kucing Theo sangat polos dan lunggu dan sepertinya ia adalah salah satu pribadi yang udah ditipu dan ide baru muncul dan itu ya wajah licik Sejun kembali beraksi wanjri jelek banget ya dah lah bang Theo yang kemarin biarlah terjadi kalau diinget-inget terus gak maju-maju ya bagaimana kalau kita ngobrol sambil makan ikan bakar lagi waduh bangke lo gue udah gak punya duit lagi cuk ucap Theo ya tenang aja kali ini aku meneraktirmu gratis bro gratis soalnya kalau ngobrol gak sambil makan ya rasanya kurang gitu ya ya langsung sajalah soalnya saya juga kesusahan untuk menjual produk-produk saya gimana kalau kita bekerja sama saja ucap Sejun yang membuat Theo bingung waduh kerjasama apa lagi nih iya kita kerjasama saja ya biar enakan gitu ya marilah kita ngobrol sambil makan ucap Sejun sambil itu ya senyum licik waduh kelicikan apa lagi ini yang ditujukan sama Sejun waduh apa kau berusaha menipuku lagi tanya Theo dengan polos ya elah ini kucing polos banget dah ya Sejun pun menjelaskan kalau dirinya memang butuh ya butuh koin tomer juga tapi ya bukan dengan cara menipu tapi dengan cara jualan dagang gitu ya dan Theo akan menjadi partner bisnis Sejun untuk menjual hasil panennya kepada orang-orang yang ada di luar dungeon tower tapi Theo sudah merasa putus asa ya benar-benar sudah gagal menjadi pedagang dan dia mau alih profesi saja dia sudah tidak punya apa-apa lagi sekarang ah kandu tapi ya daripada pu yang mikirin itu ya mikirin mikirin nasib kita langsung saja ngobrol bisnis dan zeng tempat rapat bisnis sudah ada dan disiapkan oleh para kelinci walau-walau unik banget ini ada tempat meetingnya dan itu ya kursinya kursinya terbuat dari daun bawang ada juga itu ya gelas gelasnya terbuat dari daun bawang wadidaw ternyata daun bawangnya bisa serbang guna banget ya sambil santai-santai minum jus tomat cherry sejun langsung to the point saja ia ingin membuat kesepakatan yang saling menguntungkan dan kesepakatannya itu adalah si theo dipersilahkan membawa barang-barang milik sejun tanpa modal tanpa bayar spesial pun alias dropship dan theo tinggal jual saja sama orang-orang yang ada di dalam dungeon tower dan theo akan diberikan insentif 3-5% dari harga yang sudah ditetapkan oleh sejun mendengar insentif 3-5% theo jadi panik ia mau ditipu lagi insentif cuma 3-5% kecil banget bos ogah aku tidak mau ditipu lagi ucap theo sambil menyedot jus tomat gak cuma insentif itu bro ada lagi dengerin dulu jangan main tolak ucap sejun yang kemudian para klinci menghampiri sejun dan theo mereka membawa ikan bakar kemudian sejun menjelaskan kalau bonusnya adalah ikan bakar sebanyak 10 setiap minggu dan juga minum jus gratis setiap hari dan ini adalah kesempatan yang bagus insentif 3-5% dari penjualan produk kemudian 10 ikan bakar seminggu sekali dan jus tomat gratis setiap hari sepuas mudah gimana mantap jiwa kan ucap sejun menjelaskan ya theo pun tergiur dengan penawaran sejun tapi ia masih trauma dengan kejadian sebelumnya yaitu ditolak maril dan ditikung sama si obeng kemudian ditipu sama si karam dan ya itu pengalaman yang pahit begitu menyakitkan ia tidak mau kena tipu lagi dan kemudian theo mengatakan ya oke lah bos saya sudah tidak punya apa-apa lagi saya mau bekerja sama denganmu bos sejun tapi saya mau 25 ikan bakar dalam satu minggu dan ya wajah maruk si sejun wajah kelecikannya itu muncul ia berhasil membuat kesepakatan bisnis yang luar biasa bakal untung besar ucap sejun dalam hati dan oke langsung saja dibayar di muka 20 ikan bakar untuk satu minggu kes tanpa cicil dan ya si theo pun langsung ngiler ia dapat ikan bakar 25 ikan bakar ia tidak akan kelaparan setiap hari dengan ini kita berpartner dan kau juga bisa makan hasil panen disini kau juga bisa makan sepuasnya ingat ya sepuasnya ucap sejun dengan wajah liciknya wangkrit dan wah mantap jiwa bisa makan hasil panen sepuasnya joslah gasken tunggu apa lagi segera buat kontrak dan oke langsung disiapkan kertas perjanjian dan satsat satsat tanda tangan kontrak selesai dan wadidaw apa-apaan ini aku terhipnotis aku terbedaya oleh makanan waduh udah tanda tangan kontrak lagi mana gak ada batas kontraknya bakal jadi budak dagang sejun seumur hidup ini wajah teriak Theo yang baru sadar dan siung kertas kontraknya melayang yang kemudian menghilang dan kontraknya berhasil dibuat judulnya kontrak distribusi seumur hidup wajah jadi karyawan seumur hidup gak ada pensiunnya gak ada liburnya wadidaw kerja paksa ini si kucing pun shock berat karena kontrak itu bakal meningkatnya seumur hidup dan ia akan menjadi karyawan sejun seumur hidup wala 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 dan sejun pun jadi full senyum wadidaw ya Theo pun protes ia tidak mau bekerja di sini seumur hidup ia juga ingin pulang kampung suatu hari nanti jadi kenal jadi kenapa masalah kerjanya seumur hidup ya sejun pun menjelaskan kalau masalah kerja kontraknya memang seumur hidup tapi selama Theo mau menjual produk dari sejun ia bebas kemanapun ia mau kemanapun ya bebas saja lah tidak ada batas tempatnya ini cuman perjanjian perdagangan bukan perjanjian mau dipenjara tapi di poin pertama tadi jika aku tidak bisa menjual minimal 5 coin tower maka perjanjiannya batal dan aku disuruh bayar denda apa anda tuh kenapa aku disuruh bayar denda ini sangat merugikanku ucap Theo kemudian sejun menenangkan kalau bagian itu cuman untuk target penjualan tapi ya masa Theo si pedagang jenius tidak bisa menjual barang terbaik dari kebang sejun itu adalah hal yang mustahil bujuk sejun sambil ngelus-ngelus bulu kucing dari Theo ya di bujuk seperti itu Theo jadi optimis ia pun bertanya apa yang harus ia jual dan sejun pun menjawab untuk saat ini adalah tomat cherry tomat cherry yang spesial apa anda tomat cherry energi spesial namanya kepanjangan ucap Theo bingung kemudian sejun membawa Theo ke kebun tomatnya ia memetik satu tomat cherry Theo pun memeriksa tomat itu dan ia mendapatkan status di dalam buah tomat cherry itu 0,1 penambahan magic spirit dan 10 gram penurunan lemak kalau tomat seperti ini harganya sekitar 0,01 coin tower dah begitu pikir Theo tapi sejun mau tomat itu dijual dengan harga 0,05 coin tower wadidaw mahal banget ucap Theo kaget menjual tomat seperti ini dengan harga semahal itu apa bisa laku dan apalagi hari ini Theo harus menjual 1000 buah tomat cherry dan 1000 itu artinya jika terjual semua Theo harus bawa duit sebesar 50 coin tower wadidaw langsung kaya raya ini kalau terjual semua 50 coin tower berarti sekitar 50 juta waduh mantap banget satu kali berangkat bisa habis manjerit mantap kemudian sejun mau memberikan 25 ikan bakarnya sebagai bayaran untuk minggu pertama ini dan Theo harus menghabiskan 1000 tomat ini dalam waktu seminggu ya kemudian Theo mengambil tasnya yang berubah menjadi kain ungu yang mengatakan kalau tas ini adalah tas dimensi barang di dalamnya tidak akan membusuk atau rusak karena ini adalah item magic milik itu milik Theo sejak ia lahir ya seperti para kelinci itu ya yang dapat alat perkakas pertanian di saat ia berevolusi dan disedot lah tomat-tomatnya beserta ikan bakarnya disedot semua masuk semua di dalam kain tas Theo dan masuk semua jadi penuh isi tasnya si Theo dan Bokeh saatnya berdagang dan Theo pun disuruh pergi ke lantai yang dimana ada manusianya dan untuk sementara dijual sama manusia saja jangan sama monster yang lain gitu ya dan Bokeh langsung dah ke lantai dimana para manusia berkumpul dan ya sukses terus Theo jangan pesimis ucap Sejun memberi motivasi kepada Theo yang kemudian ia pergi dari goa kebun Sejun dan ya scene pun berpindah dua hari setelahnya di lantai 38 dungeon tower terlihat ada itu ya ada laba-laba raksasa sedang diserang sama manusia itu para player yang sedang berburu di lantai 38 dan disitu ada seorang tanker yang sedang menahan serangan dari laba-laba dan fireball para magician ikut menyerang dengan magic-magicnya dan slash ditebas sudah kepala si laba-laba dan K.O. Mudar dah si laba-laba raksasa dan Woke berhasil mission complete ya para player pun sangat senang karena berhasil mengkill laba-laba raksasa dengan mudah ya kemudian si tanker merasakan ada pergerakan dibalik semak-semak itu ya dibalik semak-semak ada sesuatu ya langsung waspada dan ternyata itu adalah Teo si kucing pedagang keliling wadidaw ia sudah sampai di lantai 38 tempat paling atas yang dicapai oleh para manusia saat ini ya para gadis pun merasa senang melihat kucing Teo yang imut-imut itu ya ya jadi pingin bawa pulang ini kucing ya kemudian Teo memperkenalkan diri kalau dirinya adalah pedagang keliling dan ia langsung memperlihatkan tomat cherry barang tower aneh banget dah ini buah-buahan biasa ini bisa didapatkan di pasarnya para manusia ya para player pun kecewa melihat barang dagangan si Teo namun Teo menjelaskan kalau manusia terlalu cepat menilai suatu barang seharusnya kalian mengecek statusnya bukan fisiknya saja ucap Teo dan para player pun mengecek statusnya dan si magician itu yang melihat kalau item item cherry itu memberikan 0,1 magic power selama 10 menit saja ini terlalu kecil untuk seukuran item healing dan ia bertanya berapa harganya 0,05 coin tower ucap Teo dan si magician itu kaget ini harganya kemahalan cuk mana ada tomat harganya 1 bijinya itu 0,05 coin tower yaitu setara dengan 50.000 1 bijinya wadidaw memang mahal ya ya karena kemahalan para player pun tidak mau dia tidak tertarik sama sekali kemahalan untuk sebuah tomat cherry agar ganduh tapi ada magician cewek yang terpaku pada satu status tomat cherry yaitu membakar 10 gram lemak secara permanen wadidaw ini idaman para cewek itu ya diet tanpa repot cuma makan langsung membakar lemak 10 gram wadidaw gampang banget jika makan 10 buah berarti 100 gram atau 1 kilo wadidaw terbakar secara permanen lagi mendengar ucapan cewek para player jadi tertarik mereka gementaran karena langsung berbalik arah dan menatap tajam apa ketemu ucap para player dan bener setelah dicek lagi ada status tambahan membakar lemak 10 gram secara permanen dalam waktu satu jam ya oke langsung beli cuk aku 100 aku 200 aku 500 wadidaw aku keras para player lain yang ada disitu pun jadi penasaran dan mereka akhirnya ngantri buat beli tomat cherry yang dijual sama theo wadidaw sukses besar laris manis tanjung kimpul ya kembali ke gua sejun sejun sekarang sedang memetik buah tomat cherry ia dapat banyak panenan kali ini ia pun merasa seneng dengan adanya buah tomat cherry ini soalnya ini benar-benar tomat unggulan selain segar ketika dimakan ia juga bisa menurunkan berat badan ya theo pasti kaget tomat nya akan laku keras soalnya para cewek pasti tidak tahan dengan produk diet alami tanpa ribet tinggal makan satu tomat bisa berkurang efektif sekali untuk diet mantap jiwa dan benercuk tomatnya habis theo sampai bingung kenapa manusia sangat suka sekali dengan tomat itu wadidaw sin pun berpindah hari ini wortelnya sudah mulai tumbuh tapi sejun agak kecewa ya karena wortelnya cuma tumbuh 70% dari seribu bunih yang ia tanam ya ini karena pencahayaan yang kurang maksimal di dalam gua jadi kurang optimal seribu penih cuma tumbuh 700 berbeda dengan tomatnya yang tumbuh subur sekarang sudah ada 1200 tumbuhan tomat ceri banyak banget sampai capek kalau setiap hari harus memanen tomat ceri dan hari ini sejun mulai menyemai penih jagungnya dan si kelinci disuruh untuk mengecek ubi jalar apa sudah siap panen atau belum gitu ya tapi setelah diamati sejun ubi jalar belum siap panen ya nunggu 2-4 hari lagi baru bisa panen kemudian sejun melihat ke belakang dia mengamati obor yang dipakai oleh kelinci hitam dia sudah mahir sekarang dalam menangkap ikan jumlah ikannya banyak banget dan dan si kelinci hitam menghajar ikan-ikan yang mengejar itu yang mengejar opor dan ya lima ikan langsung didapat mantap sekali ambil semua langsung lima ekor itu dan ya sejun pun memuji si kelinci hitam yang sudah berhasil mengendalikan kekuatannya dan tiba-tiba tubuh kelinci hitam bersinar ternyata ia naik level malah-malah ternyata kelincinya bisa naik level wadidaw ya sejun pun memberi selamat kepada si hitam karena telah bekerja keras dan itu membuat si hitam jadi sombong sama saudara-saudara lainnya malah-malah ini bocah malah sombong tapi malah itu ya si hitam malah dipentung sama kelinci sekop yang merasa jengkel kemudian sejun mengambil sesuatu dari tas daun bawangnya dan itu adalah tumbler yang dibawa oleh Theo kemarin ya ia tampak sangat senang dengan tumbler itu soalnya ada kopi sasetan di dalam tumbler ia sudah berbulan-bulan tidak minum kopi dari dunia manusia tentunya ini ya kopinya dan ini ada kopi gratis wadidaw ya soalnya si Theo itu kan tidak bisa membuka tumbler ya jadi ia gak tahu kalau ada kopi di dalamnya kemudian kopinya dibuat di dalam botol dan lebah beracun memberikan madu untuk perasa manis di dalam kopi tersebut dan jadilah madu americano wah ini pasti enak mantap bener dah josh langsung diseruput dengan itu sedotan daun bawang dan seger repol Sejun pun menyuruh para kelinci untuk mencoba madu americano dan si hitam mencobanya langsung dan hasilnya ia shock berat ia malah gak doyan ia gak mau aneh banget rasanya ya Sejun cuma bisa ketawa melihat para kelinci yang menerima rasa aneh dari kopi pahit plus madu dicampur jadi satu antara pahit dan manis bagi kelinci ini sesuatu yang aneh banget dah kemudian Sejun melihat kalau si lebah telah membuat sarangnya sendiri dan Sejun bertanya kepada si lebah apa itu sarang yang dibuat lebah sendirian gak dapat bantuan apapun wah hebat bener lu bisa membangun sarang sendirian ya lebah pun hanya bisa menjawab bibi 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 wala gak tahu artinya dah tidak diterjemahin ya Sejun pun cuma bisa melongo mendengar bibi tapi iya senang sekarang si lebah sudah pindah ke dalam goa soalnya daripada bolak-balik ke sarangnya yang dulu di hutan mending di dalam goa saja sama Sejun dan para kelinci tentunya dan soalnya lebih aman gitu ya kemudian ada misi muncul berikan 10 tomat ceri kepada manajer menara waduh jumlahnya cuma 10 tomat ceri melihat itu Sejun cuman itu ya cuman senyum licik ia benar-benar mengerjai si manajer dengan tidak memberi apapun atau menunda misi soalnya ia tidak mau jadi budak si manajer dan hasilnya sekarang permintaannya tidak banyak lagi ya sedikit-sedikit seperti ini ya cuman 10 tomat ceri dan ya oke ini dia 10 tomat ceri dan mission complete Sejun pun mendapatkan ucapan terima kasih yang membuat Sejun memuji si manajer karena telah bersikap sopan oke mantap dan ya scene pun berpindah di kedai di suatu tempat di dungeon tower terlihat disitu ada tiga goblin yang sedang ngobrol dan itu ya satunya itu si sekarang ya sekarang itu yang nipu si Theo kucing ia sedang menunggu Theo yang belum datang juga ke serikat dagang ia merasa kesal karena habil satu bulan ia tidak menjumpai Theo kemudian teman sekarang bertanya ngapain menemui kucing goblok itu kucing goblok kayak gitu kenapa mau ditemui dia kan kucing goblok yang mudah ditipu apa si kucing gak marah marah kalau dia nanti tahu kalau barangmu itu adalah barang sampah yang dibuang oleh para manusia ya kemudian sekarang menjelaskan kalau si kucing marah ya biarin aja toh uangnya sudah habis ya pasti kelaparan aku berniat untuk mengajaknya bekerja sama lagi sebagai upahnya adalah makanan kemudian aku akan pinjamkan ia modal lagi untuk berdagang kembali ya supaya ia bisa berdagang dan bekerja kembali tapi aku akan menaikkan bunganya sedikit demi sedikit bunganya akan semakin mahal sehingga ia akan terjerat utang dan akhirnya ia akan menjadi budaku seumur hidup dengan beban utang yang besar walau malah rencanain rencana licik ya teman-temannya pun memuji sekarang yang licik ia benar-benar goblin yang jahat ya sekarang pun cuman senyum-senyum dan merasa senang dengan pujian itu kemudian sekarang mengecek status peringkat penjual keliling yang terbanyak dan tentunya statusnya ada di serikat pedagang dan sekarang sekarang menuduki posisi ke 999 dengan menghasilkan 45,2 coin cover ya teman-teman sekarang pun merasa bangga ya dengan sekarang yang telah berhasil masuk peringkat mereka sendiri tidak pernah masuk peringkat tapi sekarang malah kaget karena di daftar itu ada nama Theo yang peringkatnya 982 dengan penghasilan 50 coin tower loh 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 kok bisa ini aneh banget kok bisa sih Theo menghasilkan 50 coin tower katanya dia goblok ucap teman sekarang sekarang pun jadi jengkel sampai itu yang ngebrak meja dia merasa tidak percaya bagaimana Theo menjual barang yang nilainya sampai 50 coin tower it's impossible buang ke dia harus mencari tahu apa yang dilakukan Theo sekarang wanjrit yah sin pun berpindah Theo sekarang sudah kembali ke dalam gua sejun itu ya sejun sedang panen tomat melihat Theo sejun marah marah soalnya ia lama banget kembalinya ia diberi waktu 10 hari buat perjalanan ke lantai tower 38 dan ternyata Theo sampai ke tower yang ada manusianya di hari ke 7 dan ia berhasil menjual semua tomat di hari itu juga kemudian ia main dulu ke suatu tempat selama 7 hari soalnya ia mau healing melupakan masa lalu rencana mau satu hari saja tapi malah jadi 7 hari ia pun minta maaf wadidaw jadi ia berangkat dari kuah sejun 7 hari ke lantai 38 kemudian ia healing selama 7 hari dan ia pergi dari kuah sejun selama 14 hari setengah bulan cuy wadidaw lama banget dijelasin seperti itu teo jadi shock berat soalnya teo cuma butuh ketemu sama manusia dan tomatnya langsung habis ia tidak percaya penjualan tomat langsung habis sekali ketemu sama manusia wey teo ucap sejun sambil memegang pundak teo kalau kau mau tidak dipecat dan menjadi pengangguran di dalam tower sekarang kau harus merubah sifatmu dan kau kenapa kau malah healing sampai 7 hari bangke bangke ucap sejun dengan wajah muarahnya wajah liciknya juga itu ya semuanya semua wajah kejelekannya muncul lagi manjerit ya kemudian teo menjelaskan semua yang ia alami saat bertemu dengan para manusia dan hasilnya menjual tomat adalah 50 koin tower ia langsung memberikannya kepada sejun sejun pun merasa senang dan ia memberikan 2 koin tower sebagai komisi dari teo ya teo pun sangat senang diberi 2 koin tower dan ya sejun menjelaskan kalau itu adalah komisi terendahnya soalnya teo kembalinya lama banget kalau ia berhasil menjual dan langsung kembali ke goa maka ia akan mendapatkan 5% dari hasil penjualannya dan ya oke teo jadi semangat untuk bekerja lebih giat lagi kau luar biasa teo kau harus semangat terus dan akhirnya nama kebun pak sejun akan terkenal di dunia dungeon tower kau harus bangga teo karena kau satu-satunya pedagang yang bisa menjual hasil kebun dari tanaman pak sejun ujat sejun yang membanggakan diri dan ternyata hal tersebut membuat teo panik ia benar-benar panik soalnya dalam itu ya dalam status tomat cerinya memang benar ada nama pembudidaya kebun pak sejun tapi karena dibawa oleh pedagang keliling yaitu teo ternyata teo cuman pedagang pemula jadi status itu ditutup oleh sistem kalau sejun tahu pembudidaya kebun pak sejun telah ditutup wadidaw ia bakal dimarahi ia bakalan dipecat nih kayaknya ia tidak mau itu ia harus segera meniasatinya dan oke bos siap aku akan berangkat sekarang juga ucap teo tapi sejun menyuruh teo untuk menunggu satu sampai dua hari lagi ya untuk menunggu itu ya 25 ikan bakarnya tapi teo tidak bisa tinggal diam ia langsung menaruh tomat cherry di dalam tasnya ia mau cepat-cepat memunculkan nama kebun pak sejun dan caranya adalah dengan menjadi pedagang itu ya pedagang menengah dengan menghasilkan seribu koin tower dan ia bisa baru menjadi pedagang menengah dan memunculkan pembudidaya kebun pak sejun dan ya oke kerja 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 melihat tingkat teo pak sejun jadi bingung ini bocah kenapa dah ini bocah aneh banget dan ya sin bun berpindah di serikat guit petualang ada empat petualang yang sedang ngobrol mereka sedang membicarakan tomat cherry yang membuat dunia emak gempar soalnya itu sangat efektif untuk diet termasuk si pemimpin parti yang sebelumnya membeli 20 tomat dan ia memberikannya kepada putrinya dan sang putri sangat berterima kasih ya hal tersebut membuat si pemimpin parti jadi nangis karena ia baru pertama kali mendapatkan sms dari sang putrinya sms sambil itu lagi sambil menangis wadidaw waduh pak dong sik kenapa ini kenapa malah nangis ucap rekan ketua parti yang bernama pak dong sik yah ia bercerita kalau tomat yang ia beli dari si kucing ia hadiahkan kepada putrinya dan sekarang putrinya sudah turun badannya dan ia sangat berterima kasih kepada dirinya yah ia belum pernah melihat putrinya sangat senang mendapatkan hadiah dari dirinya hal tersebut juga ditimpali dengan rekannya yang memberikan tomat cherry kepada gebetannya dan hasilnya sekarang ia pacaran wadidaw temannya yang jomblo jadi kaget kemudian si jomblo mengatakan kalau ia masih punya tomat cherry itu sepertinya kalau ia menggunakan cara yang sama seperti rekannya itu ia bakal dapat pacar tapi temannya malah melarangnya karena mereka menyuruhnya untuk menjual kepada mereka saja mereka bersedia membayar 100 ribu won wadidaw jadi tambah mahal ya itu setara dengan 4 juta rupiah ya kemudian pak dong sik mengusulkan supaya rekan-rekannya pergi saja ke lantai 38 dan temui si kucing untuk membeli tomatnya lagi dan ya oke ide bagus pak dong sik langsung memotivasi rekan-rekannya untuk bersiap menuju dungeon tower dan ternyata para anggota cewek mendengar itu dan mereka juga mau ikutan dan ya mereka sambil memamerkan tubuh langsingnya itu ya mereka bangga sekali dengan tubuhnya yang sudah turun sudah langsing sudah seksi wanjrit ya oke kalian semua mari kita bersemangat menuju lantai 38 dan langsung lah kita cap cus ucap ketua dong sik dan ya mereka bertujuh pun melangkah menuju ke dungeon tower dan scene pun berpindah beberapa hari setelahnya di dalam dungeon tower disitu ada teo yang sedang bingung bagaimana caranya menghasilkan seribu coin tower dalam waktu cepat atau gimana sampai kapan ia bisa merahasiakan status pembudidaya pak sejun yang tertutup ia benar-benar puyeng mikirin itu dan ya kali ini teo hanya bisa membawa 1500 tomat ceri dan itu jumlah maksimal yang dapat ditampung oleh tasnya kemudian teo mencari para manusia dan ia belum menemukan para manusia dan ternyata ada manusia yang melihat teo dan mereka memanggil rekan-rekannya akhirnya kau datang juga kucing teo kami semua sudah menunggumu selama tiga hari akhirnya kau datang juga ucap si petualang yang kemudian mengeluarkan coin towernya kemudian teo mengatakan kalau tomat serinya sekarang harganya naik bro soalnya ia kena pajak guid pedagang jadi sekarang harganya naik bos ucap teo yang mengakali para petualang ya padahal mah tidak kena pajak ya ia sendiri saja yang mau menaikkan ya ia cuma ingin cepat-cepat dapat uang itu ya dapat seribu coin tower biar cepat-cepat naik level ke pedagang menengah gitu ya ya para petualang pun agak panik mendengar harganya naik dan teo mengatakan sekarang harganya cuma 0,07 coin tower begitu mengucapkan harganya seorang petualang langsung membeli 200 buah ada lagi yang 500 buah ada juga yang 400 ada yang 200 banyak banget yang beli dan banjir duit dah si teo sampai ludes terjual semua tomat cherry nya wadidaw mantap laku keras walaupun sudah dinaikin harganya dan sekarang ia mendapatkan 105 coin tower ya teo pun langsung full senyum kemudian pak donsik bertanya kepada teo kapan kapan ia akan muncul lagi di lantai ini dan teo mengatakan kalau dirinya paling cepat sampai ke lantai 38 ini yaitu 10 hari lagi lah kira-kira dan ya oke dalam 10 hari ia dan rekan-rekannya akan datang lagi dan ia mau teo membawa lebih banyak lagi tomat cherry dan ya oke terima kasih kucing teo terima kasih sampai jumpa lagi 10 hari ke depan bye-bye ucap donsik dan ya mantap dah teo pun meniru gaya licik si sejun ia merasa perlu menaikkan harganya lagi nanti wah ini sangat mantap ini manusia mantap bener dah ucap teo dengan wajah liciknya kemudian ada 3 cewek yang memanggil teo mereka sangat senang bisa melihat kucing imut yang baik hati dan terutama jinak mereka biasanya di dungeon tower menemukan hewan-hewan yang itu yang disebut monster tapi kali ini mereka melihat hewan yang imut-imut hei kalian ada perlu apa aku sedang sibuk ucap teo judes ya kemudian cewek kuncir mengatakan ia ingin menyentuh teo soalnya ia mirip sekali dengan kucing yang ia kenal mendengar permintaan itu teo langsung pergi ia merasa dirinya direndahkan yah saya bukan kucing peliharaan cuk ucap teo pergi tapi si cewek kuncir ia memberikan sesuatu kepada teo dan itu adalah curu itu sejenis snek kucing yang terbuat dari daging tuna yah itu sangat spesial sekali lah bagi si kucing dan semua kucing pasti sangat suka dengan yang namanya curu dan bener setelah dimakan teo jadi sangat kegirangan ia merasa ini sangat mantap sekali ia belum pernah merasakan makanan seenak curu dan teo langsung menghabiskannya dan ia langsung minta lagi dan ia masih banyak nih tapi ada syaratnya ia harus mau difoto sama si cewek kuncir dan oke cuman foto ayolah foto yang penting curunya bisa buat aku semuanya ucap teo dan ya kemudian si teo dan si kuncir langsung cepret cepret mereka berfoto berdua wadidaw nih kucing gampang banget disuap ya selesai difoto teo pun pergi sambil makan curu ia sangat suka dengan makanan itu dan kemudian teman si cewek kuncir bingung kenapa si kuncir bawa snek kucing ke dalam dungeon tower sayang banget dah tapi si cewek kuncir malah jadi senang ia terus menatap foto dirinya dengan teo wadidaw ada apa ini ya sayangnya kita tidak dijelaskan karena scene pun berpindah di dalam gua sejun saat ini sejun sedang mengajarkan kelinci hitam untuk berenang ia menutup lubang yang menjadi jalur ikan piranha masuk ke dalam kolamnya kalau gak ditutup bisa dimangsa sama piranha ya sehitam pun semangat untuk belajar berenang karena berkat itu ia bisa naik level wadidaw jadi tambah kuat lagi ini beberapa saat kemudian sejun melihat kelinci hitam mengambang waduh ia panik sekali ini sehitam malah mudar tenggelam tapi ia ternyata baik-baik saja ia sedang belajar mengapung wanjrit malah belajar mengambang ia pun minta maaf kepada sejun soalnya sejun sudah shock berat ya kemudian sejun mengambil botol madu ia ingin minum yang manis-manis gitu ya tapi madunya udah habis ia pun minta kepada si lebah yang ada di sarang nya tapi sejun dan para kelinci kaget karena sarang lebahnya jadi tambah besar dan berbeda sekali bentuknya itu ya apa-apa anda itu dan lagi lebahnya ada banyak terhitung ada tujuh lebah beracun di situ kok malah jadi tambah banyak ya ucap sejun bingung yang kemudian sejun berinisiatif untuk memberikan lebah itu bunga tomat ceri ia pun mengambil bunga tomat ceri di kebunnya yang kemudian sejun menyapa para lebah dan menunjukkan bunga tomat ceri kepada lebah lebah itu ya tujuh lebah itu pun menghampiri sejun tapi mereka menghampirinya dengan niat ngekil mereka mau menyengat sejun sejun panik ia kaget kenapa malah mau disengat cucuk ini gimana sih ceritanya biasanya si lebah baik banget kenapa malah ini jadi galak sejun benar benar bingung ternyata di dalam sarang lebah ada sosok ratu lebah ia mendengar keributan di luar sarangnya dan ternyata si hitam sudah bersiap dengan palunya ia akan ngekil itu lebah kalau berani menyerang sejun ya lebah lebah itu pun malah jadi tambah marah mereka tidak takut dengan palu hitam dan langsung menyerang sejun aganda tapi lebah lebah itu berhenti bergerak karena ratu lebah muncul sejun kaget karena lebah yang ia pelihara ternyata berubah menjadi ratu lebah wadidah dan ternyata ia melahirkan anak-anak lebah wadidah jadi tambah banyak ini lebahnya cepat banget ya perasaan baru kemarin dah lebatnya buat sarang ya ratu lebah pun menyapa sejun dan berusaha menenangkan anak-anaknya untuk tidak menyerang sejun dan ya sejun pun melongo melihat kecantikan ratu lebah beracun yang ada di depannya begitu begitu juga si hitam ia melongo melihat ratu lebah di depannya wanjri cantik banget cuk cuk lebah beracun itu adalah jenis lebah karnivora yang mereka berburu monster lain untuk dimakan dan mereka hidup berkelompok tapi di cacatan Airen si manajer tower ia tidak menemukan catatan mengenai ratu lebah beracun itu sangat aneh kenapa seorang manajer tower tidak memiliki catatan tentang hal itu ia harus mengupdate catatan monster yang ada di buku panduan pengelola manajer tower dan lagi lebahnya yang ada di gua sejun itu tidak berbahaya karena memakan nektar bunga dan jinak juga terhadap sejun ini adalah catatan penting untuk dilaporkan ke kakek tua itu ucap Airen si manajer tower wah siapa lagi kakek tuanya tapi kita tidak dikasih tau ya kakek tuanya karena sin kembali ke sejun sejun masih ngefreeze melihat ratu lebah yang ada di depannya tapi ratu lebah senyum-senyum saja melihat sejun yang dari tadi bengong mulu dah muka kagetnya tidak hilang hilang ya gimana ya soalnya si ratu lebah memang berubah dari kecil imut-imut menjadi besar begini ini perubahan drastis bro ya kemudian ratu lebah mengingat kembali kejadian dimana ia pertama kali bertemu sejun dan ia memakan nektar dari tomat ceri setelah ia memakan nektar-nektar itu ia pulang ke sarangnya tapi aroma dan tubuhnya membesar jadi semua saudara-saudaranya menganggap ia aneh dan oleh ratu lebah disarang sebelumnya ia diusir karena memiliki tubuh yang berbeda dari saudara-saudaranya yah mau tidak mau ia pun meninggalkan sarangnya yang telah melahirkannya dan ia pergi ke tempat sejun dan membangun sarang sendiri dan setelah sebulan di dalam sarangnya sendiri ia mengalami evolusi tubuhnya hancur dan berubah menjadi lebah besar dan yah dia pun berevolusi menjadi ratu lebah beracun yang kemudian melahirkan anak-anaknya yah sejun pun memberi hadiah nektar bunga tomat ceri dan ratu lebah sangat senang dan ia langsung memeluk sejun ia sangat suka tinggal di gua sejun karena sejun sangat baik terhadapnya yah melihat itu anak-anak si ratu lebah pun ikutan memeluk sejun dan sejun pun jadi panik ia dikerumuni lebah-lebah beracun dan yah lebah-lebah itu pun mulai menyapa keluarga lainnya dan mereka pun saling mengenal yah biar tidak dianggap musuh lagi gitu yah dan yah sin pun dipercepat beberapa hari setelahnya si sejun yang sedang tidur dibangunkan para kelinci mereka itu yah membawa sejun ke gebun wortel dan ternyata ada wortel yang terkena cahaya blue moon dan menjadi wortel ungu wah mantap dah padahal wortelnya masih kecil belum saatnya untuk dipanen tapi udah disinari cahaya blue moon dan yah bapak kelinci pun sangat senang melihat wortel itu membesar dan berwarna ungu dan ia sangat kegirangan kemudian si sejun mengambil wortel ungu itu dan berhasil dicabut statusnya muncul namanya adalah wortel kelincahan itu wortel yang dapat meningkatkan agiliti secara permanen sebanyak 0,05 agiliti yah si sejun merasa statusnya lumayan kenceng lah lumayan bagus karena poin yang didapat tapi bagaimana poinnya terlalu kecil untuk didapatkan biasanya kan 0,1 tapi ini malah 0,05 kecil banget dah yah kemudian si sejun memberikan wortel kelincahan kepada para kelinci yah daripada dijual dimakan saja pasti enak ini yah dan yah para kelinci sangat senang mereka sudah menanti nanti wortel itu dan ini adalah wortel spesialnya yang mereka nanti nantikan dan siap si kelinci sabit disuruh untuk memotong motongnya dan dibagi-bagi menjadi tujuh bagian dan yah ini dia it's show time terpotong-potong menjadi tujuh bagian dan semua kelinci mendapatkan bagiannya dan yah oke langsunglah dimakan kemudian sejun juga melihat ada beberapa tomat ceri yang terkena cahaya blue moon total ada lima tomat cerinya dan salah satunya digunakan sejun untuk menyelesaikan misi sebelumnya dan yah si manajer pun berterima kasih kepada sejun karena ia telah menyelesaikan misi memberikan tomat ceri blue moon yah tumben-tumbennya ini si manajer berterima kasih terus ini si manajer benar-benar udah berubah kemudian sejun dikagetkan dengan itu ya dengan suara minta tolong itu teo yang mau diserang lebah beracun ia minta tolong sama sejun karena ia mau disengat lima ekor lebah ia bakal mudar kalau disengat lima ekor sekaligus yah lebah-lebah itu pun baru pertama kali melihat teo jadi si teo ini dianggap musuh sama lebah-lebah itu kemudian sejun langsung memeluk teo pertanda kalau teo adalah kawan ia adalah keluarga ia salah satu rekan dari gua sejun yah teo pun berterima kasih karena telah menjelamatkannya tapi teo langsung itu yah langsung dijewer pipinya sama sejun lu kemana saja kenapa terlambat lagi apa lu healing lagi cuk cuk ucap sejun kesal ya elah cuman terlambat sehari doang udah dihukum kayak gini lah bos bos gimana sih ini duitnya bos ucap teo yang kesal juga sambil itu yang ngasih duit hasil jualan tomat seri yah setelah dihitung sejun totalnya bener ada 75 koin tower jumlahnya sudah bener tapi teo menunjukkan kantong duit lagi dan ia memberikan dana tambahan yaitu 30 koin tower ia pun mengatakan kalau tomat serinya ia naikkan harganya menjadi 0,07 koin tower sejun pun langsung mengambil uang itu dan menghitungnya gimana bos aku pintarkan aku mungkin sekarang adalah shell skate yang sangat pandai ucap teo memuji dirinya sendiri yah kemudian sejun memberikan komisi kepada teo dan mengatakan kalau gelar itu tidak cocok untuk teo soalnya ia masih jauh dari kata shell skate ia masih perlu belajar banyak sebelum melebihi ucapannya sebagai seorang shell skate yah teo pun jadi murung dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh sejun yah karena puyang teo pun makan curu untuk mengembalikan moodnya sejun kaget kenapa si teo malah makan curu soalnya curu itu kan hanya ada di dunia manusia kemudian sejun bertanya dari mana teo mendapatkan curu itu dan teo menjelaskan kalau ada wanita yang mengajaknya berfoto dan ia mendapatkan imbalan yaitu snack curu yah sejun sedikit kaget dengan hal itu soalnya tidak mudah membawa barang-barang dari dunia manusia ke dalam dungeon tower soalnya biasanya para manusia itu hanya diperbolehkan membawa barang-barang seberat 5 kg saja ketika memasuki dungeon tower yah itu sudah peraturan dari itu dari asosiasi petualang makanya banyak petualang yang hanya membawa perlengkapan saja tidak membawa snack kayak gini yah dan biasanya petualang hanya membawa makanan saja dan beberapa alat informasi seperti hp yah gak ada nih yang niat bener membawa snack curu ini aneh dah ini cewek petualang niat banget dah membawa snack curu ucap sejoon dalam hati tapi melihat kegigihan petualang yang membawa curu sejoon jadi terbesit sesuatu ide dan itu ya ide tersebut membuat wajah licik sejoon kembali yah wajah jelek sejoon yang memikirkan ide licik muncul kembali teo jadi panik ia merasa dirinya semakin terancam soalnya si sejoon mengeluarkan aura mengerikan itu aura kelicikan bahaya nih dan yah kemudian teo pun mengatakan bos 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 kau mau makan curu juga ucap teo yang membuat part ini bersambung wadidaw bersambung terima kasih ya kawan-kawan semuanya sudah mau menonton saya dan yah kawan-kawan semuanya silahkan like komen dan subscribe dan tolong barangkali memiliki rejeki lebih silahkan masuk langsung ke Sawerianya dan oke mantap jiwa terima kasih kawan-kawan semuanya kita bersama lagi di kalur cerita manhuat terbaru yang lain di Usaya Wipo langsunglah dicap nung